Oke setelah kita berhasil membuat sebuah dynamic routes pada Next.js Selanjutnya topik yang akan kita bahas adalah tentang linking and navigating Nah jadi kita akan belajar bagaimana berpindah antar halaman pada aplikasi Next.js Di sini kalau kita masuk ke bagian routing lalu di sini ada sub menu linking and navigating Di sini Next bilang bahwa ada dua cara untuk navigate antar route di Next.js Yang pertama di sini kita bisa menggunakan link component lalu yang kedua kita bisa menggunakan use router atau hook use router Bedanya apa teman-teman antara link component dengan use router Yang pertama link component ini hanya bisa digunakan baik di server-side rendering ataupun di client-side rendering Dan dia tidak bisa digunakan secara programmatically Lalu untuk yang use router ini hanya bisa digunakan di client-side rendering Dan dia bisa digunakan secara programmatically Jadi misalnya ketika kita ingin berpindah antar halaman setelah user berhasil login Nah maka kita harus menggunakan si use router ini Nah kita akan lihat perbedaannya dan cara pakenya seperti apa Kita akan langsung masuk ke bagian demikian Nah jadi misalnya di sini kita kan punya dua halaman ya teman-teman Kita sudah punya halaman user page Cuma di sini kita juga punya halaman user detail page Nah kita akan pindah antar halaman tersebut Jadi misalnya di bagian user page ini Kita akan membuat sebuah link baru di sini kita import link dari next link Lalu di sini misalnya kita akan membuat sebuah link baru Link di sini ada atribut href lalu teman-teman tinggal arahkan ke mana halaman yang ini Atribut 7 misalkan slash user slash 1 misalkan Lalu di sini kita kasih slash user 1 Lalu yang kedua di sini kita akan buat sebuah link baru misalnya Href di sini slash user slash 2 Lalu di sini untuk labelnya kita kasih nama user 2 Oke Kalau sudah di sini kita bisa intip di bagian aplikasi kita Nah di sini kita sudah punya dua link teman-teman Ada slash user 1 sama slash user 2 Kalau kita klik di sini dua-duanya akan mengarah ke user detail page Tapi di sini parameter yang dibawa beda Misalnya di sini twice user slash 1 Kalau saya klik link yang user 2 Maka di sini dia mengarah ke page yang sama Tapi parameternya beda Nah itu sesimpel itu cara kita menggunakan link pada Next.js Jadi yang pertama teman-teman import dulu komponen linknya Dari next slash link Lalu di sini teman-teman tinggal pakai seperti komponen biasa Lalu untuk halaman yang teman-teman 7 Teman-teman bisa taruh di atribut Href nya Nah lalu di sini kita akan coba demokan untuk cara yang kedua adalah Cara menggunakan Use router Nah di sini cara pakainya seperti apa teman-teman Cara pakainya sebenarnya simple untuk menggunakan Use router ini Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa Use router ini dia adalah sebuah hooks Dan dia hanya bisa digunakan di client-side rendering Dan cara pakainya simple Yang pertama kita import lalu kita invoke Dan hasil invokasinya di sini Kita bisa gunakan untuk berpindah Halaman misalkan route.push Dan kita masukkan halaman apa yang mau kita tuju Di sini misalnya di bagian Apa Di bagian page user detailnya Di sini saya akan membuat sebuah button Di sini berarti button Di sini back Jadi ketika button ini di klik Saya akan arahkan dia kembali ke halaman user Tapi secara programmatically Nah di sini saya akan import dulu Import di sini berarti Use Router dari next navigation Lalu di sini selanjutnya kita bisa Invok dan kita tampung Sama dengan use router Lalu di sini kita akan membuat sebuah function baru Namanya handleback Lalu di sini kita Router.push Nah lalu kita arahkan kemana halaman atau path Yang mau kita tuju Jadi di sini slash Misalkan Dan Function handleback ini Kita ingin invoke ketika button itu di klik Di sini Kita kasih event listener teman-teman Klik Lalu kita tinggal Masukkan saja Functionnya yang handleback tadi Selanjutnya Sekarang kita intip Nah di sini Kalau teman-teman lihat Ada error Bahwa use router ini Hanya jalan di client component Nah di sini kita bisa menambahkan Use client Directive Untuk ngasih tahu ke si next Bahwa komponen ini Jalan ya Komponen ini Dia sebagai client component Nah jadi di sini By default next ini Akan menganggap si komponen ini Sebagai server komponen Gitu Nah untuk ngasih tahu ke si next Bahwa ini merupakan sebuah client component Kita bisa tambahkan Di sini Directive Use Client Nah sekarang Kalau teman-teman intip Sekarang aplikasinya Sudah muncul dan tidak ada error Saya akan kembali ke Halaman user dulu Di sini misalkan saya masuk ke user 1 Kita akan diarahkan ke user detail page Dan dia akan membawa parameter 1 Lalu Kalau kita back Harusnya kita kembali ke halaman user Lalu kita klik user 2 Dan Kalau kita back lagi Di sini kita kembali ke halaman user User 2 Di sini dia masuk ke detail page Bawa parameter 2 Kita back Dia kembali ke halaman user Nah itu dia Cara Menggunakan Use router Pada Aplikasi next Saya Recap lagi Jadi di sini Use router ini Hanya bisa digunakan Di client component Jadi kita Bisa mengasih Directive Use client Atau ngasih tahu ke si next Bahwa Komponen ini adalah Merupakan komponen Client Lalu kita import Setelah Kita import Use routernya Dari next Navigation Lalu kita invoke Kita tampung Di dalam sebuah variable Lalu di sini Kita bisa gunakan Router.push Lalu arahkan Ke path Yang mau kita tuju Atau routes Yang kita tuju Sesimpel itu Cara menggunakan Use router Pada next.js Nah jadi Kita sudah Mendemokan Dua cara Navigate Antara routes Di next.js Dengan menggunakan Link Komponen Dan juga Hook Use Router Nah kita akan Lanjutkan Pembahasannya Ke bagian lain Di video Pembahasannya 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 6 cs alumna Dua ... Dua Termas CSS Tungg Komponen Selamat menikmati